Intro Setelah izin penetapan lokasi proyek jalan tol Yogyakarta Solo ditandatangani, proses pematokan sebagai permulaan pembebasan lahan akan dimulai Agustus 2020. Selama sosialisasi pembangunan proyek nasional itu dilakukan, Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Hamengkubono 10 mengklaim tidak ada pihak yang merasa keberatan, terkait pembebasan lahan sesuai jalur yang telah ditentukan. Hal ini telah disepakati semua pihak dan dipastikan rute jalur pembangunan tol Yogyakarta Solo tidak berubah sesuai dengan izin penetapan lokasi. Harapan saya itu mungkin dimulai Agustus mungkin sampai pertama tahun depan pembebasan dan pembayaran harus sudah selesai. Jadi mungkin 2021, eh 2022 dimulai. Proyek pembangunan tol Yogyakarta Solo akan melintasi sekitar 3.000 bidang tanah di 6 kecamatan dengan luas total 177,5 hektare. Hampir 3.000 lahan warga akan dilalui proyek tol sepanjang 22 km itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!